Kulit Tuoba Tianqi sangat gelap. Dia mengertakan gigi dan tubuhnya mulai gemetar. Dia tidak bisa menerima kegagalan ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Dia hanya bisa mendengus dingin dan segera pergi. Putra suci 10.000 petir berubah menjadi sambaran petir dan pergi. Dia tidak ingin diintimidasi di sini. Namun, dia juga memutuskan untuk berurusan dengan Tuoba Tianqi setelah konvensi perjudian batu. Meskipun yang lain juga iri dengan kristal ilahi, mereka tidak berani mengambil tindakan melawan Lin Suan. Lin Suan sudah menjadi komoditas panas. Tanah suci 10.000 petir, sekte 5 elemen, klan keluarga Ouyang, klan keluarga Huangfu, dan kekuatan puncak lainnya semuanya mengulurkan ranting zaitun kepadanya. Namun, Lin Suan dengan bijaksana menolak semuanya. Dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, dan itu adalah mengunjungi tanah suci semua permulaan. Setengah hari kemudian, Lin Suan terkejut melihat bahwa All Beginnings Holy Ground juga telah mengirim orang ke sana. Sama seperti tempat suci lainnya, mereka mengundang Lin Suan ke tempat suci semua awal sebagai tamu. Lin Suan memikirkan permintaan ini sejenak. Lalu, dia menganggupkan kepalanya dan setuju. Kebetulan dia ingin pergi ke All Beginnings Holy Ground. Namun, sekarang pihak lain telah mengambil inisiatif untuk mengundangnya, itu tidak bisa lebih baik lagi. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan tidak melanjutkan perjudian batu. Lagi pula, dia terlalu menjadi pusat perhatian saat ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di rumah kecilnya di Murong Kingcheng. Keduanya mengobrol tentang cinta dan dao. Hari-hari mereka sangat santai. Akhirnya konvensi perjudian batu besar pun berakhir. Ada pun para ahli dari lima tempat suci besar, keluarga Tuoba, keluarga Ouyang, dan keluarga Huangfu. Para master roh pencari puncak dari klan-klan ini semuanya telah diundang oleh All Beginnings Holy Ground. Lin Suan juga ada di antara mereka. Tanah suci segala permulaan adalah tanah suci tiada taraf di wilayah selatan. Setelah memasuki All Beginnings Holy Ground, Lin Suan tidak memiliki waktu luang untuk mengagumi gunung dan sungai. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya ke Liu Mingyue. Liu Mingyue juga sangat bersemangat. Meskipun dia berada di dalam Black Earth, dia telah menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia tidak mengira Lin Suan akan masuk begitu cepat. Ini benar-benar di luar dugaannya. Orang-orang dari tanah suci segala permulaan mengundang Lin Suan dan orang-orang dari lima tanah suci besar dan tiga klan master roh pencari agung ke dalam. Dia mengatur agar mereka beristirahat di puncak gunung. Tujuan dari undangan kali ini adalah, pertama, untuk memungkinkan berbagai faksi di tanah suci berinteraksi satu sama lain. Selain itu, ada beberapa batu di tanah suci segala permulaan. Oleh karena itu, mereka meminta para ahli puncak dan guru pencari roh yang kuat untuk memeriksanya. Berspekulasi apakah ada harta karun di dalamnya atau tidak, dan harta karun apa yang ada di dalamnya. Lin Suan juga tinggal untuk saat ini. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa ada puncak gunung yang sangat besar di tanah suci semua permulaan yang menyerupai pedang raksasa yang mencapai langit. Ini adalah puncak dari garis keturunan kelima. Di atas mereka adalah para ahli dari garis keturunan kelima. Di antara mereka, di beberapa istana besar, ada ahli yang membuka mata. Bintang berkelap-kelip di mata mereka. Hah iya. Para ahli ini mengerutkan kening. Mengapa saya merasakan kehadiran Liu Mingyue? Memang, menurut formasi, pelacur itu sepertinya telah tiba di tanah suci permulaan. Bagaimana mungkin, kami telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di wilayah selatan. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang. Bagaimana dia bisa masuk? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan konvensi perjudian batu? Dalam dua hari terakhir, tanah suci kita telah mengundang banyak orang. Mungkin pelacur itu ada di antara mereka. Sial, kita harus menemukannya. Kita tidak boleh membiarkan dia bertemu dengan orang-orang dari garis keturunan ke-7. Setelah memberi perintah, orang-orang dari garis keturunan ke-5 mulai bergerak secara rahasia. Mereka bukan satu-satunya. Orang-orang dari garis keturunan ke-7 juga sangat gembira. Orang-orang dari garis keturunan ke-5 memiliki formasi yang dapat mendeteksi keberadaan Liu Mingyue. Terlebih lagi, mereka bahkan lebih perhatian dibandingkan orang-orang dari garis keturunan ke-5. Bagaimanapun, Liu Mingyue adalah harapan masa depan mereka. Oleh karena itu, mereka merasakan Liu Mingyue saat dia memasuki tanah suci. Segera, mereka mengirim ahli untuk bertemu secara diam-diam dengan Liu Mingyue. Di malam hari, langit berbintang berkelap-kelip. Di puncak gunung, angin sejuk bertiup. Agak dingin. Lin Suan tidak bersama dengan Murong King Cheng. Bagaimanapun, dia masih menyembunyikan identitasnya. Adapun Murong King Cheng, dia adalah putri suci dari Tanah Suci Danau Giok. Di depan semua orang, mustahil bagi mereka berdua untuk bisa bersama. Oleh karena itu, dia memilih puncak gunung untuk dirinya sendiri. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Lin Suan bertanya. Selesai. Saya sudah mengirimkan transmisi suara ke garis keturunan ke-7. Saya pikir mereka akan segera datang menjemput saya. Suara Liu Mingyue juga datang dari Black Earth. Ledakan. Namun, pada saat ini, kekosongan di atas kepala mereka mulai beriak dengan cepat seperti air laut. Kekuatan misterius melonjak ke segala arah. Segera setelah itu, seorang pria berjubah hitam muncul di kehampaan. Dia seperti hantu, dikelilingi oleh lubang hitam yang sangat gelap. Meskipun dia sangat kuat, auranya tersembunyi dengan baik dan tidak membuat khawatir para ahli lainnya. Namun, kekuatan jiwa Lin Suan sangat kuat. Dia langsung merasakannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pupil matanya mengerut. Mereka di sini. Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan menemukannya secepat itu. Dilihat dari niat membunuhnya, itu jelas bukan Tuan Liu Mingyue, tapi seseorang dari garis keturunan ke-5. Liu Mingyue, kamu jalang. Aku tidak menyangka kamu bisa datang ke sini. Ini benar-benar di luar dugaanku. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda bertemu dengan orang-orang dari garis keturunan ke-7. Suara dingin terdengar dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Kemudian, sosok berjubah hitam muncul ke segala arah di seluruh puncak gunung. Aura orang-orang itu menakutkan dan kuat. Mereka membentuk segel tangan dengan telapak tangan mereka, dan energi aneh terpancar, membentuk formasi besar yang menyelimuti seluruh pegunungan. Oh tidak. Melihat formasi ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia secara alami dapat merasakan bahwa ini adalah semacam formasi isolasi. Mereka bertempur di sini, dan orang-orang di luar seharusnya tidak bisa merasakannya. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat memanggil naga merah dan menghancurkan formasinya. Pada saat yang sama, Lin Suan meraung panjang. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan pedang ki yang mengejutkan melesat ke atas. Ledakan. Namun, pria berjubah hitam di atas berteriak dengan dingin. Dengan tepukan telapak tangannya, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis. Seperti gunung, ia bertabrakan dengan pedang ki yang mengejutkan, dan kemudian menghancurkan pedang ki yang memenuhi langit. Bersamaan dengan itu muncullah tekanan dari yang maha kuasa, serta kekuatan yang menakutkan. Tidak ada gunanya. Di hadapanku, kamu seperti semut. Hari ini, kamu tidak kemana-mana membunuh mereka. Dengan perintah itu, para pria berjubah hitam di sekitarnya bergerak cepat. Bum-bum-bum. Setengah dari pria berjubah hitam membentuk segel tangan untuk mempertahankan formasi. Separu pria berjubah hitam lainnya melepaskan energi yang kuat, berubah menjadi sambaran petir hitam yang menyerang Lin Suan. Suara mendesing. Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan puluhan pedang ki terbang keluar. Di saat yang sama, Liu Mingyue juga keluar dari Black Earth dan menunjukkan kekuatannya yang kuat. Bum-bum-bum. Tabrakan antara keduanya sangat menggemparkan. Namun, formasi itu menyembunyikan segalanya. Dari luar, seluruh puncak gunung sepi, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Namun, ada beberapa aliran cahaya yang muncul di langit luar. 1942. Aura tokoh-tokoh ini juga sangat kuat. Target mereka juga merupakan puncak gunung tempat Lin Suan berada. Liu Mingyue seharusnya berada di puncak gunung itu. Mereka tidak bisa merasakan aura Liu Mingyue. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ayo kita percepat. Sosok-sosok itu tampak cemas. Mereka menyadari bahwa aura Liu Mingyue telah disembunyikan, yang membuat mereka merasa tidak enak. Pada saat berikutnya, mereka tidak bisa tidak mempercepat. Namun, mereka segera dihentikan oleh seseorang. Adik-adik, mau kemana? Sebuah suara tua terdengar. Kakak senior Liu. Sial, kalian dari garis keturunan kelima juga telah menerima beritanya. Hei hei, aku menyarankanmu untuk tidak pergi. Liu Mingyue juga seorang pendosa di tanah suci kita. Untuk orang seperti itu, kita harus menangkap dan membunuhnya saat itu juga. Beraninya kamu, salah satu pria parubaya berteriak dengan marah. Kenapa aku tidak berani? Kekosongan berfluktuasi, dan seorang lelaki tua muncul. Meski sudah tua, matanya bersinar dengan aura yang kuat. Dia mengenakan jubah daois biru tua dengan pola daois misterius di atasnya. Dengan hentakan ringan kakinya, riak biru menyebar seperti air laut, membentuk sebuah domen. Itu dengan cepat menyelimuti seluruh lingkungan. Melihat pemandangan ini, murid para ahli dari garis keturunan ke-7 mengerut. Semuanya, keluar dari pengepungan. Pria parubaya itu berteriak dengan dingin. Kemudian, beberapa dari mereka bergerak dan bergegas ke segala arah. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lelaki tua berjubah biru berbintang itu mencibir, dan bagian tengah matanya menjadi ilusi. Kemudian, di dalam kehampaan, garis-garis riak biru berputar dengan cepat seperti gelombang laut, menjebak para ahli dari tujuh silsilah. Di puncak gunung di bawah, Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya dan memblokir serangan enam pria berbaju hitam. Dia segera bertanya, mengapa orang-orang dari garis keturunan ke-5 belum datang? Bang! Liu Mingyue melambaikan telapak tangannya dan mengirim mereka bertiga terbang. Pada saat yang sama, dia berkata, mereka akan segera tiba. Mungkinkah terjadi sesuatu? Setelah mendengar ini, lelaki tua berbaju hitam itu mencibir dengan nada menghina, jangan mengandalkan orang-orang dari garis keturunan ke-7. Mereka tidak akan datang. Apa? Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya orang-orang dari garis keturunan ke-5 telah mencegat mereka. Ini sama sekali bukan kabar baik. Bagaimanapun, tempat ini tidak lain adalah tanah suci permulaan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk bersaing dengan orang-orang di wilayah tanah suci ini. Oleh karena itu, mereka harus keluar. Selama orang-orang dari garis keturunan ke-7 tiba, Liu Mingyue akan menemui mereka, dan Lin Suan akan pergi ke Black Earth. Membunuh. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ragu-ragu dan melepaskan serangan pamungkas. Pedang Ki yang menakutkan bersiul dan mengeluarkan suara gemuruh yang membuat hati seseorang bergetar. Kemudian, seperti seekor naga panjang, ia menyapu langit. Peng-peng-peng. Enam pria berpakaian hitam di sampingnya dikirim terbang dengan pedang. Sial, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Wajah ke-6 pria berpakaian hitam itu sangat serius. Huh. Di langit, sosok perkasa berjubah hitam itu mendengus dingin. Dia juga menemukan bahwa kekuatan Lin Suan melampaui harapannya. Oleh karena itu, sosok perkasa berbaju hitam memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan telapak tangan hitam itu dengan cepat membesar. Warnanya sangat hitam, menyerupai gunung setan purba. Auranya sangat menakutkan saat ia dengan cepat menekan ke bawah. Suara mendesing. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia dengan cepat menghindar dan menikam dengan pedangnya. Huh. Sosok perkasa berjubah hitam itu mencibir dengan nada menghina. Dia kuat, dan lawannya hanyalah seorang raja kecil. Beraninya dia menyerangnya. Dia benar-benar mendekati kematian. Saat berikutnya, dia menekan dengan telapak tangannya. Seketika, telapak tangan iblis yang sangat hitam berubah menjadi api hitam dan bergegas menuju pedangki. Ledakan. Tabrakan antara keduanya sangat menggemparkan. Satu demi satu, retakan hitam pekat muncul di langit. Pada akhirnya, pedangki hancur. Adapun telapak tangan iblis hitam pekat, juga terbang beberapa saat sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Dia benar-benar bisa memblokirnya. Sosok perkasa berjubah hitam itu mengerutkan alisnya. Seorang raja kecil mampu memblokir serangannya. Itu terlalu tidak masuk akal. Tidak heran kamu bisa datang ke tanah suci. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan ini? Sosok perkasa berjubah hitam itu mencibir. Kemudian, tubuhnya bersinar terang. Untayan energi kekacauan utama muncul dan membentuk delapan kepala kekacauan utama. Mereka sangat jahat, sama seperti binatang iblis. Energi kekacauan utama yang mengerikan memenuhi langit. Kemudian, kepala pangsit itu memuntahkan delapan sosok iblis kekacauan utama. Masing-masing dari mereka memegang pedang dan pedang di tangan mereka. Mereka sangat kuat dan menyerang Lin Suan. Melihat adegan ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia juga memiliki klon pangsit yang berdiri di depannya. Seketika, tiga klon muncul dengan cepat. Ledakan. Tabrakan hebat terjadi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit. Aura menakutkan menekan sekeliling. Sialan. Kamu benar-benar tahu cara menggunakan teknik rahasia kekacauan primal. Ekspresi sosok perkasa berjubah hitam itu berubah. Dia terlalu kaget. Rebusan daging adalah teknik rahasia dari All Beginnings Holy Land. Bagaimana lawannya bisa tahu cara menggunakannya? Mungkinkah pelacur yang diberikan Liu Mingyue padanya? Ekspresi sosok perkasa berjubah hitam itu berubah dingin. Dia memutuskan bahwa dia harus membunuh lawannya. Dia tidak bisa membiarkan teknik rahasia ini menyebar. Di sisi lain, naga merah dengan cepat menerobos formasi susunan. Meskipun formasi susunan yang dibentuk oleh pria berjubah hitam itu sangat besar, masih ada kekurangan di depan naga merah. Retakan. Tak lama kemudian, Dewa Naga Merah menciptakan celah kecil dalam formasi susunan. Meski hanya retakan kecil, itu sudah lebih dari cukup. Dewa Naga Merah meraung. Raungan naga yang menakutkan menyebar melalui celah itu. Mengaum. Raungan ini menyebabkan bumi bergetar. Dalam sekejap, raungan keluar dari formasi susunan dan menyebar ke seluruh tanah suci awal. Pada saat ini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Satu demi satu sosok terbang ke langit. Mereka sangat terkejut. Ada apa dengan raungan ini? Mungkinkah binatang iblis telah masuk? Sialan. Siapa yang berani menimbulkan masalah di tanah suci awal? Raungan marah terdengar satu demi satu. Kerumunan menjadi semakin bingung. Berengsek. Di dalam formasi susunan. Ekspresi sosok perkasa berjubah hitam itu sangat jelek. Dia tidak menyangka pihak lain akan mampu menembus formasi susunan mereka begitu cepat. Terlebih lagi, suara gemuruh itu menyebar keluar. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Membunuh. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia harus membunuh Liu Mingyue sesegera mungkin. Kalau tidak, segalanya akan menjadi masalah setelah orang-orang dari garis keturunan ke tujuh tiba. Oleh karena itu, sosok perkasa berjubah hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan sabit hitam pekat di tangannya, dia dengan cepat menebas ke arah Liu Mingyue. Berdengung. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan tiba di samping Liu Mingyue. Kemudian, dia menggunakan black earth untuk menyimpan Liu Mingyue. Memadamkan. Detik berikutnya, dia menghilang ke dalam kehampaan. Saat dia menghilang, sabit hitam muncul dan menembus kehampaan. Ah, bocah sialan, keluarlah dari sini. Sosok perkasa berjubah hitam itu meraung dengan ganas. Dia akan menjadi gila karena marah. Tokoh perkasa berjubah hitam di sekitarnya juga bergabung untuk membunuh Lin Suan. Namun segera, mereka dikirim terbang oleh Lin Suan. Beberapa di antaranya bahkan mengalami luka serius. Mereka hampir terbelah dua oleh pedangki. 1943. Terkejut. Tak satupun dari mereka yang cocok untuk Lin Suan. Mengaum. Pada saat ini, naga merah mengeluarkan dua raungan lagi. Suaranya sangat besar dan dahsyat, menyebar hingga ribuan mil. Itu seperti guntur yang tiba-tiba menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Raungan yang sangat menakutkan. Monster-monster macam apa ini? Bukankah terlalu menakutkan? Semua orang terkejut. Adapun seniman bela diri All Beginnings Holy Land, mereka akhirnya tidak bisa duduk diam. Mereka mengikuti suara tersebut dan dengan cepat terbang menuju puncak gunung. Tak jauh dari situ, ekspresi para ahli dari garis keturunan ke-7 juga berubah. Mungkinkah itu Mingyue? Huh. Ekspresi lelaki tua berjubah bintang itu sedingin es. Dia secara alami menemukan bahwa arah datangnya raungan itu adalah tempat Liu Mingyue berada. Namun, bukankah sudah ada ahli yang maha kuasa yang mengepung tempat itu? Bagaimana mungkin masih ada perubahan? Dia benar-benar tidak mengerti. Namun tak lama kemudian, dua seberkas cahaya muncul di kejauhan. Aura yang sangat besar dengan cepat meledak dan terbang. Itu seseorang dari garis keturunan ke-7. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berjubah bintang itu menjadi semakin suram. Dia tahu akan sulit untuk berhasil hari ini. Karena itu, dia menghela nafas dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah kepergiannya, pusaran seperti bintang di langit juga menghilang dengan cepat. Kami terselamatkan. Para ahli dari garis keturunan ke-7 menghela nafas lega. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Kakak senior mereka terlalu menakutkan. Untungnya, kakak senior mereka masih merasa was-was terhadap peraturan tanah suci dan tidak menyerang mereka secara terang-terangan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Ledakan. 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 Aura yang kuat turun satu demi satu. Terlebih lagi, formasi susunan yang dibentuk oleh pria berjubah hitam hancur. Ketika ahli berjubah hitam melihat pemandangan ini, dia mengertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi enggan. Namun pada akhirnya, dia masih berubah menjadi untayan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti pria berjubah hitam dan menghilang ke dalam kehampaan. Siapa kalian? Siapa yang mengizinkanmu bertarung di sini? Merasakan fluktuasi energi sisa di udara, seniman bela diri tanah suci awal yang bergegas mendekat memiliki ekspresi suram. Tapi saat ini, Lin Xuan mengendalikan black earth dan sosok cantik muncul. Itu adalah Liu Mingyue. Begitu dia muncul, dia terbang ke langit dan berteriak, Tuan. Murid. Seorang wanita parubaya dengan gaun merah panjang keluar, tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Dia memandang Liu Mingyue dan berkata dengan penuh semangat, Bagus, bagus. Senang sekali kamu kembali. Suara mendesing. Suara mendesing. Mengikuti kemunculan wanita berbaju merah, lebih dari sepuluh sosok perkasa muncul di sekitarnya. Mereka turun dan melindungi Liu Mingyue dengan tegas. Pada saat ini, para penggarap dari vaksi lain juga tiba, serta para tamu dari tanah suci lainnya. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Apa? Wanita itu adalah Liu Mingyue. Dia benar-benar kembali. Astaga, bagaimana ini mungkin? Bukankah kembalinya dia berarti dia akan menjadi saintes of all beginnings yang baru? Sial, dia benar-benar berhasil menyelinap masuk. Sial, apa yang dilakukan orang-orang dari garis keturunan kelima? Kenapa mereka tidak menjaganya? Para seniman bela diri dari vaksi lain mengertakan gigi, ekspresi mereka sangat dingin. Orang-orang dari garis keturunan kelima juga telah tiba. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Segera, seorang ahli dari garis keturunan kelima mendengus dingin, hef, apa gunanya kembali? Dia adalah orang berdosa di tanah suci. Kamu masih akan dihukum jika kembali. Benar, dia melakukan kejahatan besar. Dia sudah menjadi pelayan seseorang. Dia tidak pantas menjadi orang suci yang baru. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Namun, wanita berbaju merah itu mendengus dingin, jika ada di antara kalian yang memiliki masalah dengan ini, saya akan bertukar beberapa gerakan dengannya. Berbicara tentang ini, dia menggenggam pedang merah tersembunyi di pinggangnya. Tiba-tiba, aura wanita berbaju merah meletus seperti gunung berapi, menyapu seluruh langit. Dalam sekejap, area dalam radius 10.000 mil diwarnai merah. Bang! Banyak orang menjadi pucat dan hampir berlutut di tanah. Mereka sama sekali tidak tahan dengan aura menakutkan ini. Sosok perkasa yang tiada taranya, wanita berbaju merah ini sebenarnya adalah sosok perkasa yang tiada taranya. Aura menakutkan itu seperti monumen dewa, menekan kehampaan. Duhong Ling, meskipun kamu adalah sosok perkasa yang tiada taranya, jangan menindas orang lain. Garis keturunan kelima tidak takut padamu. Itu benar. Dalam hal kekuatan, kamu bukan tandingan garis keturunan kelima. Lagi pula, kami tidak akan menindas orang lain. Kami akan berbicara berdasarkan fakta. Liu Mingyue memang tidak cocok menjadi orang suci baru. Lagi pula, menurutku adalah suatu kesalahan jika dia tinggal di tanah suci. Lebih baik dia dikeluarkan dari sekte. Apakah kamu pikir kamu bisa mengeluarkannya hanya karena kamu berkata begitu? Wanita berbaju merah, Duhong Ling, mendengus dingin. Berita tentang muridku telah menyebar ke seluruh hutan belantara timur. Apa yang terjadi sebelumnya adalah perbuatan Zheng Siu dari garis keturunan kelima. Muridku tidak ditangkap sama sekali, dia juga bukan pengkhianat tanah suci. Jadi, jika Anda tidak yakin, silakan saja bertarung. Aku, Duhong Ling, tidak takut padamu. Pada titik ini, aura di tubuhnya menjadi ganas kembali. Awan di langit bergejolak, dan lampu merah berubah menjadi tiga pedang panjang besar, yang masing-masing panjangnya 10 ribu mil. Mereka seperti naga raksasa, berputar-putar di kehampaan. Ketika para raja di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Jika terjadi perkelahian, seluruh pegunungan mungkin akan lenyap, dan mereka juga tidak akan bisa melarikan diri. Lin Xuan berdiri di samping. Melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Apakah ini Tuan Liu Mingyue? Wanita yang sangat mendominasi. Namun, dia merasa lega. Dengan guru yang begitu kuat, tidak akan terlalu sulit bagi Liu Mingyue untuk menjadi orang suci. Huff, Duhong Ling, kamu terlalu lancang. Pada saat ini, kehampaan kembali beriak, dan lelaki tua berjubah bintang dari sebelumnya muncul lagi. Saat dia muncul, seorang pria parubaya dengan wajah kuning muncul di sampingnya. Dia mengenakan jubah kuning, dan wajahnya pucat. Dia terlihat sangat biasa. Namun, begitu dia muncul, ekspresi orang-orang dari tanah suci berubah. Mayuanshan, kamu benar-benar keluar dari pengasingan. Ekspresi Duhong Ling juga sangat serius. Mayuanshan adalah pria parubaya dengan wajah pucat. Dia juga seorang maha kuasa yang tiada taranya. Oleh karena itu, kemunculannya menyebabkan seluruh pemandangan berubah lagi. Kedua yang maha kuasa yang tiada taranya saling berhadapan, dan aura menakutkan mereka terus meningkat. Selain itu, mereka bertabrakan dalam kehampaan, dan setiap pukulan merobek kehampaan tersebut. Semua orang segera mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh energi ini. Namun, pada saat yang menegangkan ini, bintang-bintang di langit berkedip-kedip, lalu memancarkan cahaya, mengembun menjadi wajah manusia. Kalian berdua, berhenti, ikutlah denganku. Ada tekanan besar dalam suara ini, seolah-olah dewa sedang memandang rendah dunia. Melihat wajah berbintang itu, ekspresi kedua yang maha kuasa yang tiada taranya berubah menjadi serius. Mereka buru-buru menahan aura mereka. Adapun para penggarap tanah suci di sekitarnya, mereka dengan hormat membungkuk, kami memberikan penghormatan kepada guru suci. Wajah berbintang ini sebenarnya dipadatkan oleh guru suci tanah suci segala permulaan. Lin Suan juga sangat gugup. Kekuatan guru suci di tanah suci sangat menakutkan dan tak terduga. Aura pihak lain saja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuhnya tegang, seolah sedang menghadapi musuh yang hebat. 1944 Jiwa pedang naga besar di tubuhnya juga mulai beredar dengan cepat untuk menahan tekanan di langit. Untungnya, wajah Holy Lord of All Beginnings di langit dengan cepat menghilang. Kemudian, Du Hongling, Mai Yuan Shan, dan orang-orang di sekitarnya semuanya melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Dari kelihatannya, mereka seharusnya pergi menemui Holy Lord of All Beginnings. Adapun yang lainnya, mata mereka berkedip. Banyak dari mereka memandang Lin Suan karena mereka tidak menyangka Lin Suan bersama Liu Mingyue. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Untuk sementara waktu, banyak orang menebak identitas asli Lin Suan. Murong King Cheng juga sangat khawatir. Namun, Lin Suan mengiriminya transmisi suara dan menyuruhnya untuk tidak datang untuk saat ini. Lin Suan memiliki sembilan kristal ilahi di tangannya. Bahkan di tanah suci segala permulaan, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak ingin Murong King Cheng terlibat dalam pusaran ini. Murong King Cheng berkata dengan prihatin, Kakak Suan, berhati-hatilah. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, pergilah lebih awal. Di paru kedua malam, banyak orang berkeliaran di sekitar puncak gunung tempat Lin Suan berada. Namun, pada akhirnya mereka tidak bergerak. Seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Keesokan harinya, orang-orang dari cabang ketujuh datang. Mereka sangat bersyukur Lin Suan telah mengantar Liu Mingyue kembali. Selain itu, mereka menyampaikan kata-kata Liu Mingyue. Mereka mengatakan pasti akan memenuhi kesepakatan keduanya. Namun, mereka harus menunggu beberapa saat. Pada saat yang sama, orang-orang dari cabang ketujuh juga memberi Lin Suan beberapa harta karun tingkat bumi dan beberapa kristal. Tampaknya mereka cukup kaya. Lin Suan tidak ragu-ragu menerima hal-hal ini. Dia telah mengantar Liu Mingyue kembali untuk mendapatkan hadiah. Tentu saja, hadiah ini hanya sedikit menarik. Manfaat sebenarnya harus menunggu sampai Liu Mingyue menjadi gadis suci segala permulaan. Namun, itu akan segera terjadi. Segera, orang-orang dari cabang ketujuh pergi. Namun, setengah hari kemudian, beberapa orang datang. Melihat orang-orang ini, Lin Suan mengerutkan kening karena mereka adalah orang-orang dari cabang kelima. Ini adalah murid dari garis keturunan kelima. Orang yang memimpin mengenakan jubah hijau, dan ekspresinya sangat dingin. Dia berjalan ke arah Lin Suan dan menatapnya dengan dingin. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu yang mengantar kakak senior Liu ke sini? Meski hanya satu kalimat, itu mengejutkan Lin Suan. Karena baru kemarin, orang-orang dari cabang kelima memanggil Liu Mingyue AB Asteristej, tetapi hari ini, mereka telah mengubah cara mereka memanggilnya sebagai kakak senior Liu. Tampaknya Liu Mingyue telah diterima kembali. Ini adalah kabar baik bagi Lin Suan. Namun, dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari garis keturunan kelima datang. Secara logika, mereka seharusnya berterima kasih kepada orang-orang dari garis keturunan ke-7. Mungkinkah orang-orang dari garis keturunan ke-5 sedang mencari masalah? Pada saat berikutnya, Lin Suan mengangguk. Benar, ini aku. Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan? Kami secara alami adalah murid dari tanah suci segala permulaan. Pemuda berjubah hijau berkata dengan dingin, kamu mengantar kakak senior Liu kembali, itu merupakan kontribusi yang besar. Tentu saja kami harus memperlakukanmu dengan baik. Kami sudah menyiapkan jamuan makan. Saudaraku, jika uangmu tidak cukup, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Yakinlah, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih yang pantas. Terima kasih padaku. Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Orang-orang ini jelas merupakan orang-orang dari garis keturunan ke-5. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin mereka hanya berterima kasih padanya? Kemungkinan besar, ini adalah jebakan. Mereka ingin membawanya agar mereka bisa menyerangnya. Karena itu, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tidak perlu ada jamuan makan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tepat pada saat ini, seorang wanita berpakaian merah muda berdiri ke depan dan dengan angku berkata, Tanah suci awal kita tidak akan berhutang budi kepada siapapun. Jika kamu tidak pergi, bukankah sepertinya kami tidak memperlakukanmu dengan baik? Kamu sudah memperlakukanku dengan sangat baik. Tidak perlu ada jamuan makan tambahan. Dan selain itu, saya masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Jadi, kalian semua harus kembali. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menolak. Saudaraku, apakah kamu tidak memberi kami muka? Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang-orang itu tenggelam. Tetua kita sudah bicara. Apapun yang terjadi, kita harus mengundang saudara ke sini hari ini. Jika Anda tidak memberi kami wajah seperti ini, bukankah kami akan dihukum saat kembali? Benar, sekalipun kami harus mengikatmu, kami harus membawamu keluar. Wanita berpakaian pink menjadi lebih agresif. Dari kelihatannya, selama Lin Suan menolak lagi, mereka akan menyerangnya. Lin Suan mencibir, ada apa? Apakah kalian semua akan menyerangku karena aku tidak mau pergi? Menyerang. Saudaraku, kamu pasti bercanda. Kami tidak menyerangmu. Kami hanya mengundangmu kemari. Teman-teman, datang dan bawa saudara ini pergi. Pemuda berpakaian hijau itu mencibir. Segera, dua murid lagi keluar dari belakangnya. Aura mereka melonjak, dan cahaya menakutkan menyelimuti Lin Suan. Huh. Lin Suan dengan dingin mendengus. Tubuhnya gemetar, dan dia menghancurkan kedua tangan ilusi itu. Cara segala permulaan tanah suci Anda dalam memperlakukan tamu benar-benar istimewa. Bagus kalau kamu mengetahuinya. Ini hanya peringatan. Jika Anda tidak patuh pergi bersama kami, kami tidak akan melakukannya lagi. Lain kali, itu tidak akan mudah. Melihat Lin Suan berani melawan, ekspresi pemuda berpakaian hijau itu tenggelam. Detik berikutnya, dia dengan dingin berkata, bahwa dia pergi. Berat, patuhlah pergi bersama kami. Kedua murid itu mencibir. Mereka dengan cepat bergegas menuju Lin Suan dari kiri dan kanan. Enyahlah. Lin Suan mendengus dingin dan menendang dengan kakinya. Peng. Peng. Kedua murid itu berteriak dengan sedih dan dikirim terbang. Kamu berani menyerangku. Melihat pemandangan ini, wanita berpakaian pink itu berteriak. Mata indahnya dipenuhi api amarah. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan berani menyerang mereka di tanah suci. Mereka benar-benar gegabuh. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia mengeluarkan cambuk merah dari pinggangnya dan mengayunkannya ke depan. Suara mendesing. Cambuk merah itu melebar tertiup angin, berubah menjadi naga banjir merah yang memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Dalam sekejap mata, itu tiba sebelum Lin Suan. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menggunakan tangan penangkap naga. Cakar berbentuk naga muncul di telapak tangannya, dan dia meraih ke depan. Bersenandung. Dia menangkap naga banjir merah dengan telapak tangannya. Naga banjir itu berjuang sekuat tenaga, membalik dan menamparkan kehampaan, tapi ia tidak bisa melepaskan diri. Berengsek. Melihat pemandangan ini, wajah wanita berpakaian pink itu menjadi pucat. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat sehingga dia bisa menangkap cambuknya dengan mudah. Sialan, lepaskan aku. Wanita berpakaian merah muda itu menghentakkan kakinya karena marah, tapi dia tidak bisa menarik kembali cambuk panjangnya. Adik junior, biarkan aku membantumu. Tria berpakaian hijau melihat pemandangan ini dan meraum dengan marah. Dia membalik telapak tangannya, dan pedang panjang berwarna biru kehijauan muncul di tangannya. Ledakan. Dia menebas dengan pedangnya, dan lampu pedang hijau sepanjang seratus kaki bersinar di udara. Ia bahkan membawa bola api berwarna biru kehijauan. Lin Suan mengangkat tangannya yang lain, dan pedang cahaya besar muncul di tangannya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Pedang itu menebas, dan cahaya pedang pirus bertabrakan. Suara siulan yang menakutkan terdengar, dan cahaya yang kuat muncul di udara. Retakan. Lampu pedang pirus yang panjangnya seratus kaki langsung hancur berkeping-keping. 1945. Suara menakutkan bersiul di udara, dan pancaran cahaya yang kuat muncul di udara. Retakan. Lampu pedang hijau tua sepanjang 300 meter itu langsung hancur berkeping-keping. Peng, 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 peng. Pemuda berjubah hijau terus mundur dengan ekspresi terkejut. Kekuatan lawannya terlalu besar. Satu serangan pedang telah memaksanya mundur. Sialan. Bagaimana bocah ini bisa sekuat itu? Ekspresi pemuda berjubah hijau berubah suram. Tapi di saat berikutnya, dia tiba di samping gadis berjubah merah muda itu dan dengan cepat mengirimkan suaranya padanya. Adik perempuan, aku punya ide. Ketika gadis berjubah merah muda mendengar gagasan ini, wajahnya menjadi merah. Tapi segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan setuju. Bagaimanapun, mereka harus melenyapkan pihak lain hari ini. Detik berikutnya, gadis berjubah merah muda itu mengertakan giginya, dan niat membunuh muncul di matanya. Kemudian, tangannya yang seputih bunga bakung mulai merobek pakaiannya. Membelanjakan. Ci, segera, gaun merah jambunya terkoyak, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Di bawah sinar matahari, kulitnya tampak begitu halus hingga bisa terkoyak. Pemandangan ini sangat memikat. Namun, Lin Suan mengerutkan alisnya. Ah! Tepat pada saat ini, gadis berjubah merah muda itu menjerit. Kemudian, dia memeluk dirinya sendiri dan mundur. Teman-teman, selamatkan aku. Aku bersikap tidak senonoh. Pekik gadis berjubah merah muda itu. Sedangkan untuk pria berjubah hijau, seringai muncul di sudut mulutnya. Segera, dia mulai ikut bermain. Dia dengan marah meraung, bocah terkutuk. Kamu berani bersikap kasar pada adik perempuanku. Dia adalah Raja Bintang Enam. Saat ini, dia mengedarkan energi spiritualnya dan berteriak. Gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Apa yang sedang terjadi? Suaranya menarik perhatian banyak orang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang dari langit. Ini adalah murid-murid dari tanah suci segala permulaan. Mereka tertarik dengan suara itu. Saudara sekalian, kalian datang pada waktu yang tepat. Bocah ini terlalu penuh kebencian. Dia sebenarnya ingin menganiaya adik perempuanku. Apa? Mendengar ini, para murid yang bergegas mendekat menjadi marah. Mereka semua menatap linsuan dengan ekspresi tidak ramah. Bukan hanya para murid muda. Beberapa sosok tua juga muncul di langit. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah. Auranya sangat kuat. Melapor ke petugas Wang, Aku dan adik perempuanku telah menerima perintah untuk mengundang bocah nakal itu ke sana untuk makan. Aku tidak menyangka bocah nakal itu memiliki niat jahat setelah melihat kecantikan adik perempuanku dan ingin menganiayanya. Kami punya niat baik, tapi kami tidak menyangka dia begitu kejam. Bajingan sialan itu. Dia terlalu sombong. Dia benar-benar berani melakukan pembunuhan di tanah suci awal. Kalahkan dia dan balas dendam pada kakak muda. F. Chuck, kita harus melumpuhkan budidayanya. Potong anggota tubuhnya dan berikan dia kepada anjing. Teriakan dingin terdengar dari kerumunan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah murid dari garis keturunan kelima, dan bersembunyi di tengah kerumunan, berteriak tanpa henti. Jelas sekali, ini semua sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini menyebabkan keributan, dan semakin banyak seniman bela diri yang bergegas mendekat. Segera, seluruh pegunungan dikelilingi sepenuhnya. Nak, meskipun kamu telah melakukan perbuatan baik dengan mengantar Liu Mingyue kembali, kamu terlalu sombong. Oleh karena itu, kamu harus dihukum hari ini. Berlututlah dengan patuh dan terima hukumanmu. Saya hanya akan melumpuhkan kultivasi anda dan mengampuni hidup anda. Pria parubaya berjubah merah berdiri, suaranya dingin. Dia juga berasal dari garis keturunan kelima. Berhenti. Pada saat itu, orang-orang dari cabang ketujuh juga datang. Mereka berkata, apa yang kamu lakukan? Tuan muda ini adalah tamu cabang ketujuh kami. Tamu, lelucon yang luar biasa. Dia bukan lagi murid dari garis keturunan kelima kita. Tidak bisakah aku menyentuhnya? Pria parubaya berjubah merah itu mencibir. Apa yang sedang terjadi? Melihat wanita berbaju ping di depan mereka, orang-orang dari garis keturunan ketujuh juga mengerutkan kening. Lin Xuan berkata dengan suara rendah, Jelas, ini adalah sebuah pertunjukan. Tujuan mereka adalah untuk menangkap saya. Pakaian wanita itu dirobek oleh tangannya sendiri. Apa? Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Orang-orang dari garis keturunan kelima mencibir, lelucon macam apa ini? Kamu jelas-jelas berdalih. Mengapa adik perempuanku menjebakmu? Anda tahu, kami belum pernah mengenal Anda sebelumnya. Kali ini, kami di sini hanya untuk mengundang Anda karena kebaikan. Benar, kami tidak punya alasan untuk menjebakmu. Nak, kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat kejam. Jika orang seperti itu terus berkembang, itu akan menjadi bencana. Mengapa kita tidak menyingkirkannya saja hari ini? Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Segera setelah itu, beberapa tokoh besar menonjol dan mengunci Lin Xuan. Tria parubaya itu berkata, apakah garis keturunan ketujuh akan ikut campur dalam masalah ini? Apa? Orang-orang dari garis keturunan ketujuh mengerutkan kening dan ragu-ragu. Karena mereka tidak tahu apakah Lin Xuan benar-benar telah melakukan sesuatu padanya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Lin Xuan tidak mengharapkan orang-orang dari garis keturunan ketujuh membantunya dengan sekuat tenaga. Dia mencibir, melihat ke depan, dan berkata dengan keras, mengapa kamu menjebakku? Ini sangat sederhana. Karena aku mengantar Liu Mingyue kembali. Kamu tidak puas dan tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi kamu hanya bisa melampiaskan amarahmu padaku. Beraninya kamu. Garis keturunan kelima terbuka dan terbuka. Mengapa kita menyerang orang asing? Anda jelas-jelas berdalih. Teman-teman, jatuhkan dia. Pria parubaya itu meraung. Segera, dua sosok di depannya bergegas keluar dan dengan cepat menyerang Lin Xuan. Tubuh kedua orang itu berkedip-kedip dengan cahaya. Mereka sangat kuat. Setiap langkah yang mereka ambil memecahkan kekosongan. Dalam sekejap, mereka tiba di samping Lin Xuan. Dua tangan besar terulur, dan telapak tangan besar muncul. Niat membunuh melonjak seperti dua binatang iblis besar yang menyelimuti Lin Xuan. Untuk sesaat, seluruh langit bersinar terang. Aura menakutkan melonjak dan menyegel Lin Xuan sepenuhnya. Para prajurit di sekitarnya juga berteriak kaget. Di antara mereka, orang-orang dari garis keturunan kelima bersorak sekuat tenaga. Menurut mereka, pihak lain pasti akan mati. Bang-bang. Namun, Lin Xuan mencibir dua kali. Dia menggunakan jiwa pedang naga besar. Aura menakutkan itu melonjak dan memadat menjadi palu petir emas besar di tangannya. Cahaya keemasan bersinar, dan sambaran petir besar melonjak dengan kekuatan yang menakutkan dan keluar dari kehampaan. Lin Xuan melambaikan palu petir emas di tangannya dan menghancurkannya ke depan. Segera, tabrakan hebat terdengar di langit. Dua pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan kelima langsung dikirim terbang dan memuntahkan darah. Sangat kuat. Kerumunan di sekitarnya berseru, sementara orang-orang dari garis keturunan kelima mengertakan gigi dengan linglung. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Beraninya kamu. Tria parubaya itu juga marah. Dia berteriak dengan dingin, beraninya kamu memukul seniman bela diri di tanah suci kami di siang hari bolong. Ini tidak bisa dimaafkan. Teman-teman, bunuh dia di tempat. Suara dingin itu membawa niat membunuh yang dingin dan bergema ke segala arah. Oh tidak. Orang-orang dari garis keturunan ke-7 juga memiliki ekspresi jelek, alis mereka berkerut erat. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Tapi sekarang, Lin Suan telah melukai dua seniman bela diri tanah suci di depan semua orang, dan semua orang telah melihatnya. Tidak ada cara untuk berdali. Garis keturunan ke-7 mereka tidak bisa bergerak sekarang. Lin Suan mencibir. Dia sudah lama mengetahui pemikiran garis keturunan ke-5, tapi tidak mudah untuk membunuhnya. 1946. Melihat ke-4 sosok itu, Lin Suan mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan rasa dingin yang tak terbatas menyebar dari tubuhnya. Retakan. 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 Kemanapun hawa dingin berlalu, kehampaan membeku. Ke-4 elit silsilah ke-5 menjadi pucat dan mencoba melarikan diri. Namun dalam sekejap, mereka membeku menjadi es batu. Aura dingin yang mengerikan. Dingin sekali. Ketika seniman bela diri Tanah Suci di sekitarnya melihat ini, kulit kepala mereka mati rasa dan mereka mundur. Langkah ini terlalu menakutkan. Itu membekukan 4 elit dalam sekejap. Huh. Pria parubaya itu mendengus. Dia tahu bahwa Lin Suan sangat kuat. Sekarang, sepertinya dia harus melakukannya sendiri. Nak, kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan membunuhmu secara pribadi. Saat dia berbicara, Cao Tiki muncul dari tubuhnya dan membentuk Cao Tik Sun di belakangnya. Itu mekar dengan ribuan sinar cahaya. Aura menakutkan memenuhi udara dan cahaya kekacauan yang tak ada habisnya bersinar, menerangi seluruh langit. Membunuh. Dengan suara gemuruh, 5 gagak emas raksasa muncul dari Cao Tiki Sun di belakangnya. Masing-masing panjangnya seratus kaki dan tampak seperti terbuat dari emas. Mereka seperti manusia hidup. Mereka melebarkan sayapnya dan terbang menuju Lin Suan, membawa serta langit penuh cahaya yang mengalir. Di kejauhan, para seniman bela diri Tanah Suci ditekan oleh Aura tak terbatas ini. Tubuh mereka gemetar dan hampir kehilangan keseimbangan. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 gagak emas dengan cepat mendekati Lin Suan. Lin Suan mendengus dan mengangkat tangannya. Aura dingin yang tak ada habisnya berkumpul di tangan kirinya dan membentuk busur biru besar. Di tangan kanannya, api hitam menari dan membentuk panah hitam. Tarik busur dan tembak gagak emas. Ledakan. 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 Dia menarik busurnya 5 kali berturut-turut. 5 anak panah hitam peka terbakar dengan panas yang tak terbatas dan menembus gagak emas, meledakkannya. Di langit, ledakan energi dahsyat melanda segala arah. Adapun kerumunan di sekitarnya, mereka semua tercengang. Upil mata pria paru baya itu mengecil. Dia tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa bersaing dengannya. Pada saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, bergegas dengan cepat. Di telapak tangannya, Cao Tiki berputar dan membentuk Cao Tiki Vortex yang besar. Ditemani oleh kekuatan Cao Tiki Sun, ia melesat dengan cepat. Peng. Kekosongan itu seperti cermin, langsung pecah. Selanjutnya, retakan menyebar dengan cepat, mencoba menelan Lin Suan utuh. Suara mendesing. Sosok Lin Suan berkedip-kedip, langsung meninggalkan tempat aslinya dan muncul ke arah lain. Dia menarik busur di tangannya lagi. Weng. Sebuah panah hitam ditembakkan, menyebabkan kekosongan bergetar saat terbang menuju pria paru baya. KKK. Kekosongan itu langsung ditembus, menciptakan jurang yang gelap gulita. Pria paru baya itu terkejut. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya kekacauan membentuk tujuh perisai di depannya. Di saat yang sama, baju besi hijau muncul di tubuhnya, bersinar terang. Ledakan. Namun, panah di langit mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar. Seperti pisau panas yang menembus mentega, pisau itu dengan mudah menembus tujuh perisai kekacauan. Kemudian, ia menembus pria paru baya itu. Ah! Pria paru baya itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat bahunya tertusuk dan dia terbang mundur. Pada akhirnya, dia dipakukan di puncak gunung. Darah menetes dari langit, dan jeritan bergema di sekitarnya, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Orang-orang dari garis keturunan kelima tersentak, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Pria paru baya ini sangat kuat. Dia bisa dikatakan berada di puncak Raja Bintang 6, tapi dia mudah terluka. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Apa latar belakang pemuda di depan mereka itu? Mengapa kekuatan tempurnya begitu menakutkan? Untuk sesaat, mereka ketakutan dan tidak berani memandangnya lagi. Huff! Beraninya kamu bergerak di tanah suci. Anda sedang mendekati kematian. Pada saat ini, kekosongan berfluktuasi, dan sejumlah besar sosok muncul. Ada anak-anak ajaib, pria paru baya, dan bahkan pria tua pucat. Tanpa kecuali, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan kelima. Begitu orang-orang ini muncul, mereka menutup lingkungan dan langsung menjebak linsuan. Kali ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya lolos. Sudah berakhir, anak ini pasti mati. Benar, anak ajaib dan tetua dari garis keturunan kelima semuanya telah muncul. Saya khawatir anak ini tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli betapa menantangnya dia. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Anak ini mengirim Liu Mingyue kembali. Dapat dikatakan bahwa dia telah benar-benar membuat marah garis keturunan kelima. Wajar jika orang dari garis keturunan kelima ingin membunuhnya sekarang. Diskusi terjadi satu demi satu. Kali ini, tidak hanya orang-orang dari garis keturunan kelima, tetapi juga pembangkit tenaga listrik dari lima tanah suci dan tiga keluarga pencari di kejauhan. Karena keributan di sini terlalu besar, langsung membuat mereka khawatir. Ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang dari garis keturunan kelima yang menyerang linsuan, banyak dari mereka langsung mencibir. Di antara mereka, terutama Tuobatianci dan Towsan Tandersain. Mereka semua menunduk dengan cibiran di wajah mereka. Sudah kubilang, anak ini sama sekali bukan orang baik. Lihat, dia sebenarnya ingin memurid perempuan dari tanah suci ritus. Orang seperti itu tidak bisa ditinggalkan di dunia ini. Menurutku lebih baik membunuhnya secara langsung. Kata seribu orang suci guntur dengan dingin. Di sisi lain, Tuobatianci juga mencibir. Murong King Cheng, sebaliknya, tampak serius. Dia tidak percaya linsuan akan melakukan hal seperti itu. Dia pasti dijebak. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, berhenti, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Murid perempuan yang diintimidasi ada di bawah. Buktinya meyakinkan. Terlebih lagi, anak ini melukai para penggarap tanah suci kita di depan semua orang. Semua orang melihatnya. Tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Pada saat ini, seorang tetua dari garis keturunan kelima melangkah maju dan berkata dengan dingin. Orang suci dano giyok, meskipun Anda adalah tamu terhormat, masalah ini adalah urusan tanah suci awal. Saya harap Anda tidak ikut campur. Orang suci, orang-orang di tanah suci dano giyok juga melangkah maju untuk mencegahnya. Memang benar, dengan status mereka saat ini, tidak nyaman bagi mereka untuk ikut campur. Murong King Cheng juga mendengus dingin. Namun, dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang ini menyakiti linsuan sedikitpun. Peri Murong adalah orang suci dano giyok. Tidak nyaman baginya untuk ikut campur. Bagaimana dengan saya? Pada saat ini, suara sedingin es lainnya terdengar. Liu Mingyue. Semua orang berbalik dan melihat sosok seperti peri muncul. Benar, itu adalah Liu Mingyue. Saat ini, dia telah memulihkan statusnya sebagai kandidat orang suci. Terlebih lagi, tidak lama lagi dia akan menjadi seorang saintes sejati. Oleh karena itu, kemunculannya tentu saja menimbulkan keributan di kalangan penonton. Liu Mingyue berkata dengan acuh-ta'acuh, saya memahaminya. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Buktinya meyakinkan. Tetua dari garis keturunan kelima mencibir. Benar, beraninya dia menindas orang-orang dari garis keturunan kelima kita. Kita harus membunuh anak ini. Orang-orang dari garis keturunan kelima semuanya berteriak dengan marah. Pasti, Lin Suan tersenyum. Apakah kamu yakin buktinya meyakinkan? Tentu saja, orangnya sudah ada di sini. Bagaimana itu bisa salah? Penatua itu mendengus dingin. Baiklah, karena kamu ingin bukti, aku akan menunjukkan buktinya padamu. Segera setelah itu, Lin Suan berkata, Ruzilong, keluarkan benda itu. 1947. Tentu. Karena kamu ingin bukti, akan kutunjukkan padamu. Lalu, Lin Suan berkata, Ruzilong, keluarkan benda itu. Aku sudah menyiapkannya. Naga merah mencibir. Saat kejadian itu terjadi, mereka merasa ada yang tidak beres. Jadi, mereka langsung menggunakan kristal memori untuk merekam adegan sebelumnya. Sesaat kemudian, naga ilahi merah melemparkan cakarnya, dan sebuah kristal biru melayang di kehampaan. Itu bersinar terang dan diproyeksikan ke dalam kehampaan. Itu kristal memori. Seru huang fukian. Sepertinya kebenaran akan segera terungkap, kata Ouyang Ming dengan suara yang dalam. Benar saja, proyeksi memori kristal memutar ulang adegan wanita ping merobek pakaiannya di depan semua orang. Di sisi lain, wajah orang-orang dari cabang kelima menjadi gelap. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki memori kristal. Aku sudah memberimu bukti yang kamu inginkan. Sekarang, apakah kamu masih akan mengatakan bahwa akulah yang menganiayanya? Lin Xuan berkata dengan ringan. Tetua itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Itu adalah tamparan di wajah. Huff, apa yang sedang terjadi? Murong Qing Cheng juga berteriak dengan dingin. Wajah Liu Mingyue menjadi gelap. Apakah ini yang kamu maksud dengan menganiaya dia? Huff, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu aturannya. Apakah balai penegakan hukum ada di sini? Liu Mingyue berteriak keras. Di sini. Di langit, tiga seniman bela diri berbaju hitam muncul. Aura mereka sedingin es. Kedua murid ini menjebak tamu terhormat dan mempermalukan tanah suci. Bawa mereka pergi dan disiplinkan mereka. Iya. Tiga seniman bela diri dari balai penegakan hukum turun dan membawa pergi wanita merah muda dan pemuda berjubah hijau. Tetua, selamatkan aku. Keduanya berteriak, wajah mereka pucat. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Beraninya kamu. Tetua dari cabang kelima juga berteriak dengan marah. Apa? Anda ingin melanggar peraturan tanah suci? Liu Mingyue berkata dengan dingin. Berengsek. Penatua dari cabang kelima mengertakan gigi dan hanya bisa menyaksikan balai penegakan hukum membawanya pergi. Dia tidak punya pilihan. Meskipun dia seorang penatua, dia tidak berani menentang aturan tanah suci secara terbuka. Anggota garis keturunan kelima lainnya gemetar karena marah. Namun, mereka tidak berniat membiarkan Lin Suan lolos. Pada saat berikutnya, orang-orang itu semua menatap Lin Suan. Tetua dari faksi kelima mengertakan gigi dan berkata, kedua murid itu berbohong tentang masalah ini. Tapi bagaimana dengan bocah nakal yang melukai muridku? Dia secara terbuka melakukan pembunuhan di tanah suci. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Namun, Lin Suan mencibir dan berkata, itu hanya pertarungan. Terlebih lagi, kalianlah yang mengambil langkah pertama. Mendengar ini, garis keturunan kelima sangat marah hingga dia batuk darah. Mereka menatap tajam ke arah Lin Suan, berharap mereka bisa menghajarnya. Benar-benar, berdebat. Baiklah, aku akan berdebat denganmu. Jika aku melukaimu parah, menurutku tidak ada yang akan menyalahkanku, kan? Pada saat ini, seorang pria muda keluar dari kerumunan garis keturunan kelima. Rambut hitamnya mencapai bahunya, dan wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau. Dia memberikan perasaan tajam yang luar biasa. Xiao Qingxian, dia benar-benar akan menyerang. Dia salah satu calon orang suci. Dia kuat dan tak terduga. Legenda mengatakan bahwa dia tidak lebih lemah dari kandidat suci sejati. Begitu pemuda berambut hitam itu keluar, kerumunan di sekitarnya mulai berdiskusi. Xiao Qingxian berdiri dalam kehampaan dan menatap Lin Suan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ayo kita lakukan. Kita hanya berdebat. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kata-kata ini membawa jejak niat membunuh dingin yang mengguncang kehampaan. Haha, bocah ini ketakutan. Saya tidak menyangka kakak senior saya Xiao Qingxian akan menyerang. Kakak senior Xiao, lakukanlah. Lumpuhkan dia. Para murid dari garis keturunan kelima berteriak dengan gila. Para tetua tidak menghentikan mereka. Mereka juga menyaksikan dengan senyuman dingin di wajah mereka. Apa? Menurutmu calon orang suci bisa mengalahkanku? Lin Suan mendengus dingin. Karena kamu ingin berdebat, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dengan itu, dia mengambil langkah maju dan auranya meledak. Rambut panjangnya berkibar dan matanya seperti kilat. Dia bagaikan pedang suci tiada taraf yang terhunus. Kamu memang kuat. Namun, kamu bukan tandinganku, kata Xiao Qingxian dengan dingin di langit. Matanya mengandung sedikit rasa jijik. Dia adalah salah satu kandidat dari All Beginnings Holy Ground. Kekuatannya sangat kuat dan tak terduga. Lawannya hanyalah seorang junior tanpa nama. Apakah dia memenuhi syarat untuk bertarung dengannya? Suara mendesing. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangannya. Api Qian menari-nari di tengah telapak tangannya. Nyala api Qian itu seperti nyala api ilahi. Itu menerangi kehampaan dan memancarkan aura yang menakutkan. Suara mendesing. Lalu, Xiao Qingxian melambaikan tangannya. Api Qian keluar dari telapak tangannya. Lampu hijau menyala, dan seketika, air di danau besar di bawahnya menguap seluruhnya. Panas yang mengerikan itu begitu kuat sehingga bahkan kehampaan pun tidak dapat menahannya. Api teratai Qian. Xiao Qingxian sebenarnya menggunakan api teratai Qian. Sepertinya dia bertekad untuk membunuh lawannya. Apa? Itu adalah nyala api yang hanya bisa dimiliki oleh ahli yang maha kuasa. Aku tidak menyangka Xiao Qingxian memiliki nyala api seperti itu. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan calon orang suci? Teriakan terkejut terdengar satu demi satu. Terbukti, api Qian telah menyebabkan orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Ledakan. Lin Xuan dengan cepat melakukan serangan balik. Dia melambaikan tangannya. Udara biru dingin berputar di sekitar telapak tangannya. Telapak es yang dingin membubung ke langit. KKK. Telapak tangan biru itu seperti gunung es kuno. Itu melesat melintasi langit, menyebabkan kekosongan bergetar. Kekuatan es. Tapi itu tidak ada gunanya. Api teratai Qian miliku bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Xiao Qingxian memasang ekspresi tenang. Es biasa tidak akan mampu memblokir Qian Lotus Flame miliknya. Lawannya pasti akan terbakar menjadi abu oleh apinya. Ledakan. Namun di saat berikutnya, dia tertegun. Bola api raksasa yang dia tembakan membeku. Itu berubah menjadi balok es dan jatuh dari langit. Tidak hanya itu, kekuatan telapak tangan ilahi es dingin yang biru tidak berkurang. Itu dengan cepat menangkapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Xiao Qingxian berubah untuk pertama kalinya. Dia tercengang. Dia tidak berani mempercayai matanya. Kerumunan di sekitarnya juga tercengang. Hal ini terutama berlaku bagi para murid dari garis keturunan kelima. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka tidak menyangka Lin Xuan mampu menerobos api teratai Qian dengan begitu mudah. Suara mendesing. Di langit, tubuh Xiao Qingxian bergoyang. Dia berubah menjadi hantu Qian dan melintas dengan cepat di kehampaan. Namun, telapak tangan dewa es dingin semakin membesar. Pada akhirnya, itu menyelimuti seluruh langit. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, langit di atas kepalanya membeku sepenuhnya. Tubuh Xiao Qingxian juga terbungkus oleh udara dingin yang tak terhitung jumlahnya. Enyah. Xiao Qingxian meraung. Api di tubuhnya tiba-tiba meletus seperti lautan api. Dia menahan udara dingin di sekitarnya dan dengan cepat keluar dari pengepungan. Rambutnya ditutupi es biru. Wajahnya sangat ganas. Dia sangat marah. Dia terlalu marah. Lawannya telah menempatkannya pada posisi yang sulit. Ini tidak bisa dimaafkan. 1948 Para prajurit di sekitarnya semuanya tercengang. Kecakapan pertempuran Lin Suan terlalu menakutkan. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Suara Xiao Qingxian dingin. Aku hanya ingin bermain denganmu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Saat berikutnya, dia meraung dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Api hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, membentuk delapan belas bunga terate hijau. Setiap bunga terate tampak nyata dan membawa panas yang mengerikan. Semuanya terbang menuju Lin Suan. Bersihkan terate yang membakar langit. Nak, pergilah ke neraka. Xiao Qingxian meraung dan melambaikan tangannya dengan cepat. Ini adalah langkah terkuatnya. Setelah digunakan, seluruh langit akan terbakar habis. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak akan mampu melawannya. Benar saja, begitu delapan belas bunga terate hijau muncul, es di langit langsung mencair. Tidak hanya itu, delapan belas bunga terate membentuk formasi dan menyelimuti Lin Suan, mencoba menyempurnakannya. Bersihkan terate yang membakar langit. Lin Suan mencibir. Itu hanya cahaya kunang-kunang. Aku akan menghancurkanmu sekarang. Saat berikutnya, matanya berubah tajam. Jiwa pedang naga besar diaktifkan dengan cepat, dan pedang es panjang muncul di depannya. Saat dia mengayunkan pedangnya, aura es yang menakutkan memenuhi udara. Cahaya pedang yang tajam menembus kehampaan. Bum-bum-bum. Pedang ki menebas, dan delapan belas bunga terate di langit semuanya hancur. Cahaya pedang yang menakutkan melintas di langit dan menebas ke arah Xiao Qing Shan. Apa, semuanya hancur? Bagaimana ini mungkin? Ketika orang-orang dari garis keturunan kelima melihat ini, mereka menjadi gila. Itu adalah delapan belas bunga terate, teknik mengerikan yang bisa membakar langit. Tapi sekarang, itu dipatahkan oleh pedang. Hal ini mengejutkan mereka dan mereka tidak dapat mempercayainya. Ekspresi Xiao Qing Shan berubah drastis. Dia tidak menyangka teknik rahasianya akan rusak dalam sekejap. Terlebih lagi, yang lebih membuatnya takut adalah cahaya pedang itu terlalu tajam. Seolah-olah itu bisa membelahnya menjadi dua. Berengsek. Dia meraung marah dan berubah menjadi sambaran petir hijau. Dia berlari ke kiri dalam sekejap, mencoba menghindari pedangnya. Namun, saat Xiao Qing Shan bergerak, tanda misterius muncul di mata Lin Suan. Lalu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Pedang es di tangannya menebas sekali lagi. Pedang ini secara langsung menutup jalan mundur Xiao Qing Shan, dan dengan cepat sampai di sisinya. Wajah Xiao Qing Shan berubah menjadi hijau karena dia tidak bisa menahan pedang ini sama sekali. Aura pembunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia bisa membayangkan serangan pedang berikutnya akan menembus dirinya. Tetua, selamatkan aku. Pada saat krisis ini, Xiao Qing Shan tidak lagi peduli dengan wajahnya. Dia berteriak keras, sangat ketakutan. Huh. Wajah tetua dari cabang kelima menjadi gelap ketika dia melihat ini. Dengan lambayan jubah sulamannya, lampu merah tiba-tiba berubah menjadi gunung besar, menghalangi Xiao Qing Shan dan pedang Qi yang menakutkan. Dentang. Pada saat berikutnya, pedang iblis hitam bertabrakan dengan lengan merah, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Ledakan. Ledakan. Dalam kehampaan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan gelombang kejut energi menghempaskan Xiao Qing Shan. Engah. Rambut Xiao Qing Shan acak-acakan, dan dia mengeluarkan banyak darah. Untungnya, seorang penatua turun tangan dan menyelamatkan nyawanya. Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai bahwa Xiao Qing Shan yang sangat kuat, salah satu kandidat orang suci terpilih, bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pedang dari pihak lain. Siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan. Mungkinkah dia memiliki kekuatan orang suci terpilih? Tidak heran dia bisa mengantar Liu Mingyue kembali ke tanah suci. Diskusi pun terjadi, tetapi wajah orang-orang di cabang kelima sangat gelap. Inikah kejeniusan cabang kelimamu? Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pada saat ini, Lin Suan berkata dengan tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat sangat tenang, seolah-olah serangan tadi hanyalah gerakan biasa baginya. Meski begitu, keributan akibat hal ini masih sulit dipercaya. Nak, kamu terlalu sombong. Pada saat ini, seorang tetua dari cabang kelima menonjol. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh, seolah-olah dia adalah dewa kematian. Sudah cukup, berhentilah berpura-pura. Apakah kamu tidak mencari banyak alasan hanya untuk membunuhku? Ayo, lakukan saja. Lin Suan berteriak dengan dingin, sama sekali mengabaikan orang-orang dari cabang kelima. Itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri dan memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Hari ini, dia akan menjungkir balikkan dunia. Huh, karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Seorang tetua mencibir, lalu, dia mengulurkan tangannya dan meraih Lin Suan seperti cakar iblis yang mengerikan. Berdengung. Tua, kamu saja tidak cukup. Lin Suan tertawa dan mengeluarkan sembilan kata pedang iblis. Aura seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus. Pedang ki yang menakutkan itu seperti pedang dewa yang membelah langit. Kemudian, cakar iblis yang mengerikan itu juga terbelah, memperlihatkan tulang putih yang dalam. Ah, tetua dari cabang kelima berteriak dan mundur sambil memegang telapak tangannya. Wajahnya luar biasa ganas. Itu terlalu sengit. Dia tidak bisa menahan teknik pedang ini sama sekali. Namun, di saat berikutnya, dia meraum dengan liar, semuanya, pergi dan bunuh dia. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan yang lebih tua pun bukan tandingannya. Ketika orang-orang dari cabang kelima mendengar ini, mereka meraum dan bergegas. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok muncul di samping Lin Suan. Sial, beraninya kamu. Melihat ini, Liu Mingyue dan Murong Qing Cheng juga berteriak. Mata indah Murong Qing Cheng dipenuhi amarah dan dia hendak menyerang. Namun, Lin Suan mengirimkan suaranya dan menyuruhnya untuk tidak menyerang. Dia juga meminta Liu Mingyue untuk minggir dan menonton. Mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Menghadapi selusin orang yang bergegas, Lin Suan mengayunkan pedang iblisnya. Aura pedang iblis setengah bulan mengeluarkan cahaya bulan hitam dan langsung membuat selusin orang terbang. Pergi. Namun, lebih banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Pertempuran pun terjadi. Dalam sekejap, puncak gunung di bawah kaki mereka terbelah menjadi dua dan hancur menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam sekejap, semua murid muda itu memuntahkan darah dan terlempar. Tak satu pun dari mereka bisa menolak. Sial, dia terlalu kuat. Banyak orang berteriak dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini karena mereka belum pernah melihat pemuda sekuat itu selain para orang suci. Namun, orang-orang dari cabang kelima tidak mau menyerah. Pada saat ini, tiga tetua muncul dan mengepung linsuan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Keberadaan tiga orang tua sangatlah kuat. Meskipun mereka tidak maha kuasa, mereka masih merupakan eksistensi teratas di antara Raja Bintang Enam. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mungkin hanya orang suci sejati yang bisa menolaknya. Namun, dengan tiga tetua yang menyerang bersama-sama, bahkan orang suci biasa pun tidak akan mampu melawan. Sekarang, barisan seperti itu sebenarnya berurusan dengan seorang pemuda. Ketika seniman bela diri lain melihat adegan ini, mereka mulai berdiskusi. Adapun orang-orang dari lima tanah suci besar, alis mereka berkerut. Adegan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mata Tua Batianci, Biksu Seribu Guntur, serta para Biksu dan Biksu lainnya berbinar-binar. Mereka menatap lekat-lekat pada linsuan karena kekuatan linsuan terlalu menakutkan. Dia pasti telah mencapai level mereka. Tapi bagaimana ini mungkin? Siapa dia? Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? 1949 Murong King Cheng sangat khawatir. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun, linsuan telah mengiriminya transmisi suara sebelumnya. Jadi, dia tidak bisa bergerak saat ini. Selain itu, orang-orang dari tanah suci dano giok juga menahannya. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan tanah suci permulaan. Jika orang-orang dari tanah suci dano giok terlibat secara gegabuh, dampaknya akan sangat besar. Adapun linsuan, tatapannya seperti kilat. Dia memandang ketiga tetua dan mencibir. Apakah tidak ada orang lain di tanah suci segala permulaanmu? Kamu benar-benar mengirim tiga tetua untuk membunuh anak muda sepertiku. Sungguh menggelikan. Sungguh menyedihkan. Bagus. Karena tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandingi saya, saya akan bermain dengan kalian tiga orang tua. Aku ingin melihat apakah kalian bertiga juga sampah. Setelah mengatakan itu, linsuan mengarahkan pedang iblis di tangannya ke langit. Tiba-tiba, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Itu seperti kesengsaraan petir. Nak, kamu mendekati kematian. Ketiga tetua dari garis keturunan kelima memiliki ekspresi suram. Memang benar, dengan status mereka, bergandengan tangan menghadapi anak muda sungguh memalukan. Apalagi itu terjadi di depan banyak orang. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jenius garis keturunan kelima mereka, calon putra suci mereka, telah terlempar terbang hanya dengan satu serangan pedang. Selain dia, mereka tidak dapat menemukan anak muda lain yang bisa melawannya. Putra suci yang maha permulaan pasti bisa melawannya. Namun, putra suci segala permulaan bukanlah seseorang dari garis keturunan kelima mereka. Terlebih lagi, dia tidak berada di tanah suci permulaan saat ini. Jadi, mereka hanya bisa bergerak sendiri. Sekalipun mereka dipandang rendah, mereka tetap harus bergerak. Bagaimanapun, kekuatan dan bakat linsuan terlalu menakutkan. Dia telah mencapai tingkat putra suci di usia yang sangat muda. Jika mereka tidak melenyapkan orang seperti itu, dia akan menjadi bencana bagi garis keturunan kelima mereka di masa depan. Nak, kamu terlalu sombong. Kamu telah melukai begitu banyak ahli di tempat suci kami. Apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Berlututlah dan terima kematianmu. Tiga raungan marah terdengar. Kemudian, mata ketiga tetua itu bersinar dengan cahaya dingin. Aura mereka tiba-tiba meledak. Mereka membentuk tiga domain raja dan sepenuhnya menutup linsuan. Linsuan tertawa terbahak-bahak. Tiga orang tua yang tidak tahu malu. Bukankah itu karena kamu takut padaku? Karena kamu ingin bertarung, ayolah. Membunuh. Linsuan meraung dan mengambil inisiatif menyerang. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka seperti bintang, menembus kehampaan. Cahaya terang bersinar, menerangi seluruh langit. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menyelimuti ketiga tetua dari cabang kelima. Kamu mendekati kematian. Tiga tetua dari cabang kelima sangat marah. Lawan mereka terlalu sombong. Dia ingin menantang mereka bertiga sendirian. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Para Chosen dan Skyprite di sekitarnya juga sangat terkejut. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa linsuan terlalu sombong. Bocah ini terlalu sombong. Dia pasti tidak akan menang. Tuoba Tianqi mengertakan gigi dan mendengus. Tentu saja tidak. Masing-masing dari tiga tetua sebanding dengan Putra Suci. Ketika ketiganya bergabung, kekuatan mereka sangat kuat. Bahkan Putra Suci yang sejati mungkin tidak mampu melawan mereka. Bocah itu pasti tidak akan bisa menghentikannya. Miria Tandar Sein San juga mencibir. Di atas langit, ketiga tetua itu meraum dengan marah. Kemudian, salah satu dari mereka melakukan serangan balik. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sungai biru. Ombaknya setinggi ratusan kaki dan bertabrakan dengan cahaya pedang di langit. Ledakan. 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 Suara kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar di langit. Kekuatan super ini terlalu menakutkan. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan seruannya, ada perubahan mengejutkan dalam kehampaan. Gelombang setinggi ratusan kaki itu terbelah oleh pedang, menciptakan area vakum. Kemudian, ribuan sinar pedang menyapu dan menghancurkannya sepenuhnya. Pedang iblis yang menakutkan bersiul, dan pelangi yang mengejutkan terus bergerak menuju ketiga tetua. Huh! Tetua yang menyerang terkejut, sementara dua tetua lainnya mendengus dingin. Wajah mereka sangat suram. Saat berikutnya, tubuh mereka memancarkan caotiki yang kuat yang meruntuhkan kehampaan seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung. Di langit, cakar hantu muncul dari udara tipis seperti gunung dan mencakar ke bawah. Kekosongan itu langsung terkoyak, dan aura menakutkan mengunci linsuan. Di sisi lain, sesepuh lainnya mulai bergerak. Cahaya pedang yang tajam bersinar seperti pelangi ilahi yang mengejutkan dan dengan cepat menebasnya. Kedua tetua menyerang bersama dan menyerang linsuan. Linsuan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Pedang iblis berkedip-kedip dan langsung menghancurkan cahaya pedang tersebut. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Tinju naga hitam Armageddon berubah menjadi naga hitam dan meluncur ke arah cakar hantu yang menakutkan. Ledakan. Aura destruktif dan kekerasan menyelimuti langit, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Cakar hantu yang menakutkan itu langsung tertembus. Dalam pertukaran ini, kedua belah pihak berimbang. Namun, hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Serangan sebelumnya telah diluncurkan oleh dua tetua bersama-sama, tapi linsuan telah memblokir semuanya sendirian. Ini terlalu menantang surga. Berengsek, anak ini terlalu jahat. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Ketiga tetua itu saling memandang dan akhirnya memutuskan untuk tidak tahu malu dan menyerang bersama. Suara mendesing. Suara mendesing. Penatuano. Satu menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba, cahaya kekacauan yang menakutkan bersinar, membentuk telapak cahaya besar yang merobek kehampaan. Dalam sekejap, telapak cahaya yang menakutkan menyerbu ke arah linsuan. Itu seperti telapak tangan Raja Iblis, sangat menakutkan. Tidak hanya itu, seluruh ruangan juga tertutup rapat. Penatuano. Dua meraung dengan marah, dan lampu merah di tubuhnya melonjak ke langit seperti gunung berapi yang meletus. Cahaya menyilaukan menerangi seluruh langit. Dia menyerang lautan api. Api yang berkobar menembus kekosongan dan dengan cepat menyerbu ke arah linsuan. Penatuano. Tiga menggerakkan tangannya dan membentuk lonceng hijau besar. Itu terus berkembang seperti gunung besar, mempesona dan menarik perhatian. Di bel, tanda bersinar. Loncengnya bergetar lembut, dan tanda yang memenuhi langit beriak seperti bintang. Ledakan. Lonceng hijau yang menakutkan langsung menyelimuti linsuan. Kekuatan mengerikan itu meledakkan lubang hitam di kehampaan. Ketiga tetua menyerang bersama, dan momentumnya terlalu mengejutkan. Bahkan para biksu dan biksu yang menyaksikan pertempuran dari jauh pun mengubah ekspresi mereka. Saudara suan. Murong kinceng bahkan lebih gugup karena bahkan seorang suci pun akan kesulitan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Dia tidak tahu apakah linsuan bisa memblokirnya. Di depan, cahaya tak berujung bersinar, dan aura menakutkan melesat ke langit. Langit dipenuhi lautan api, dan cahaya kekuatan spiritual meledak bersamaan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya juga dipenuhi dengan batu-batu besar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Membunuh. Linsuan juga meraung dengan marah. Dia merasakan ancaman besar. Kita harus tahu bahwa masing-masing dari ketiga tetua itu sebanding dengan seorang suci. Saat ini, mereka bertiga memang sangat kuat ketika mereka bergabung. Oleh karena itu, untuk sesaat, cahaya mengejutkan muncul dari matanya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya terus melonjak, dan mengeluarkan auman naga. Ledakan. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi, lalu dia mengangkat tangannya dan menyalakan tungku besar. 1950. Tungku ilahi itu tingginya seribu kaki dan menyerupai gunung dewa yang menyala-nyala. Ada ukiran burung phoenix yang hidup dan hidup di atasnya. Gelombang panas memenuhi langit, menyebabkan retakan hitam besar muncul di kehampaan. Pada akhirnya, tungku dewa yang menyala-nyala itu bertabrakan dengan bel hijau besar. Suara yang mengguncang dunia terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Banyak petani yang pingsan di tempat. Adapun para penggarap yang tersisa, mereka bertahan dengan gigih. Berdengung. 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 Semakin banyak ahli yang menembakkan sinar cahaya yang menyelimuti sekeliling, mencegah mereka terkena gelombang kejut energi. Menolak bel hijau besar di langit, Lin Suan mengaktifkan Sea God Eyes sekali lagi. Kekuatan es yang mengerikan berubah menjadi es phoenix yang dengan cepat keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan lautan api di langit. Saat es dan api bertabrakan, kekuatan mengerikan memenuhi seluruh langit. Semangat juang Lin Suan melonjak. Energi pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Pedang iblis sembilan meter di tangannya ditebas. Lampu pedang yang tajam bertabrakan dengan telapak cahaya yang besar, setiap serangan mampu melahap langit dan membelah bumi. Pertarungan keempat orang itu mengguncang langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia meledak. Tidak hanya itu, energi menakutkan juga mengaktifkan formasi susunan tanah suci semua permulaan. Formasi susunan yang menakutkan muncul, melindungi pegunungan dan sungai di sekitarnya. Siapa bocah ini? Dia terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa melawan ketiga tetua untuk waktu yang lama. Astaga, mungkinkah kekuatannya telah melampaui kekuatan seorang suci? Mustahil. Orang macam apa yang suci? Mereka semua adalah orang-orang jenius yang menggemparkan dunia dan tiada taranya. Namun, ada juga perbedaan kekuatan di antara para suci. Kekuatan anak ini adalah salah satu yang terkuat di antara kaum terpilih. Suara diskusi bisa didengar. Jelas sekali bahwa pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Ketiga tetua juga sangat terkejut. Mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan muka. Kita harus tahu bahwa mereka bertiga tanpa malu-malu bergandengan tangan. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh pihak lain jika mereka bergandengan tangan. Tapi mereka tidak menyangka pihak lain akan terlalu kuat. Mereka hanya bisa bertarung imbang. Berdengung. Saat ini, cahaya hitam tiba-tiba muncul. Seperti hantu, ia tiba di belakang linsuan. Kemudian, telapak tangan abu-abu yang menakutkan menamparkan punggung linsuan. Siluet itu muncul. Itu juga seorang lelaki tua. Tangannya ditutupi kabut abu-abu, dan dia dengan kejam menamparkan linsuan. Ledakan. Suara rendah terdengar, dan kemudian awan kabut yang tak terhitung jumlahnya meletus, menutupi area di depan mereka. Itu mengenai para murid dari garis keturunan kelima bersorak, sementara yang lain berteriak kaget. Miriat tander Sein San, Tuo Batianchi, dan yang lainnya mencibir. Setelah terkena serangan telapak tangan cahaya yang begitu keras, bahkan seorang Sein pun akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Anak ini pasti sudah mati. Murong King Cheng berteriak ketakutan. Sosoknya bersinar, dan dia hendak bergerak, tapi dia dihentikan oleh orang-orang di sampingnya. Pada saat ini, seorang tetua dari Tanah Suci dan Ogiok dengan cepat berkata, jangan terlalu bersemangat, auranya masih ada. Setelah mendengar ini, Murong King Cheng menghela nafas lega. Kemudian, dia dengan cepat merasakan sekelilingnya. Memang benar, dia masih bisa merasakan aura linsuan. Ini membuatnya merasa nyaman. Yang lain juga menoleh. Secara alami, mereka juga bisa merasakan aura linsuan. Namun, menurut mereka, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dikepung oleh empat tetua, bahkan jika orang suci itu terluka parah, dia pasti akan mati. Kabut kelabu yang memenuhi langit menghilang, dan kemudian situasi di dalam muncul. Namun tak lama kemudian, semua orang tercengang. Bahkan bola mata mereka hampir rontok. Itu karena linsuan ditutupi lapisan baju besi logam dingin. Dia tampak seperti dewa perang, tak terhentikan. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi auranya tidak banyak melemah. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak terluka parah, hanya cedera ringan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia memblokir serangan telapak tangan itu? Seruan terdengar. Semua orang tidak percaya. Tetua berjubah abu-abu yang menyerang juga menyipitkan matanya. Telapak tangannya benar-benar menakutkan. Bahkan orang suci pun tidak dapat memblokirnya. Bagaimana linsuan memblokirnya? Sial, ada yang salah dengan armornya. Wajah keempat tetua itu sangat suram. Mereka tidak menyangka linsuan memiliki baju besi yang kuat. Hah. Linsuan juga mendengus dingin dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Untungnya, baju besi hitam memblokir sebagian besar serangan itu. Kalau tidak, telapak tangan itu pasti akan melukainya dengan parah. Sekelompok lelaki tua yang tidak tahu malu. Beraninya kamu begitu tidak tahu malu. Linsuan mengertakkan gigi. Empat orang tua telah menyerangnya. Ini merupakan tekanan yang terlalu besar baginya. Oleh karena itu, dia memanggil naga merah. Naga merah sudah sangat marah. Begitu muncul, ia menunjuk ke depan dan meraung. Sialan kalian, empat pemula, apakah kalian punya rasa malu? Berapa usiamu? Anda setidaknya berusia lima atau enam ribu tahun, bukan? Kamu benar-benar bergabung untuk menyerang seorang pemuda berusia dua puluhan. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Naga merah melolong dengan ganas, dan suaranya menyebar ribuan mil. Wajah keempat tetua menjadi gelap, dan mereka sangat marah hingga muntah darah. Dari mana binatang buas ini berasal? Beraninya dia mengatakan omong kosong seperti itu di sini. Sial! Kamulah binatang itu! Naga merah sangat marah. Ia menamparkan dengan cakarnya. Tiba-tiba, cakar binatang berwarna merah tua muncul di kehampaan dan menamparkan situa. Ledakan! Ledakan! Tetua yang berbicara dengan arogan itu jatuh ke tanah seperti meteor. Dia menghancurkan tanah menjadi beberapa bagian, dan lubang dalam yang mengerikan muncul. Semua orang menghirup udara dingin. Kekuatannya terlalu menakutkan. Dia sama sekali tidak kalah dengan orang suci. Mereka tidak mengira binatang iblis itu sekuat itu. Membunuh! Kedua belah pihak kembali bertarung. Sejauh ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengalahkan satu sama lain. Sebelumnya, Lin Suan bertarung satu lawan tiga, dan kedua belah pihak seri. Sekarang, dua lawan empat, dan keempat tetua langsung ditekan. Terlepas dari apakah itu Lin Suan atau Naga Merah, mereka bukanlah eksistensi yang dapat mereka bayangkan. Lin Suan memiliki jiwa pedang merah, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Lengan keempat tetua itu mati rasa, dan darah mereka bergejolak. Naga Merah juga sangat menakutkan. Pertama, dia adalah naga dewa dengan fisik yang kuat dan banyak teknik rahasia. Kedua, dia dulunya adalah makhluk tertinggi. Meskipun tingkat budidayanya telah turun, ia telah pulih ke tingkat Raja Bintang 6. Dia sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia telah sepenuhnya menekan kedua tetua itu. Semua orang kaget, dan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Apakah dia masih manusia? Bahkan keempat tetua yang bekerja sama tidak dapat menekannya. Ledakan. 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 Setelah puluhan gerakan, keempat tetua itu langsung terlempar. Semuanya terluka parah, dan salah satu tetua bahkan lebih menderita. Ada retakan yang mengerikan di bahunya. Tulangnya terlihat, dan tubuhnya hampir terbelah dua. Ledakan. 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 Saat ini, beberapa aura kuat datang dari jauh. Itu seperti awan gelap yang menutupi seluruh langit. Aura ini seperti dewa dan setan, dan hanya bisa membuat orang gemetar. dan juga bisa membuat orang gemetar. dan juga bisa membuat orang gemetar. dan juga bisa membuat orang gemetar. Terima kasih.